Intro Ngaji Barat Koko Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman gimana puasanya sejauh ini? Udah udah tetap lancar ya Tapi jangan lupa ngaji Yuk kita jawab pertanyaan Kok puasa tapi gak sholat? Keterima gak puasanya? Bahasan tentang sholat itu Lama-ulama bahkan para sahabat itu Ngebahasnya kalau gak sholat itu Bicaranya sudah bicara Muslim atau kafir teman-teman Rasulullah SAW bersabda yang maknanya Bahwa pembatas antara orang beriman Mu'min dengan yang kafir itu Adalah dilihat sholatnya Nah kalau na'udzubillah mereka berpendapat Dan ternyata misalkan dihadapan Allah Pendapat mereka yang benar Terus bahwa ternyata gara-gara gak sholat Di hadapan Allah kita dianggap Na'udzubillah jatuh kepada kekafiran Misalkan Kalau kafir kan ibadahnya gak keterima Cuma puasanya semuanya Ya apalagi kita tahu Meninggal itu Yang paling pertama dihisap Sholatnya Kalau sholatnya aja udah kacau Berantakan yang lain Allah gak liat teman-teman Lagi malah sholat Paksain sholat Malah ngaji paksain ngaji Ya Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga Daripada sukarela ke neraka Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax